Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Jangan biarkan wanita pegang kendali sebuah hubungan Jadi kalau kamu PDKT sama cewek, jangan kamu biarkan cewek itu yang pegang kendali bro Kenapa? Hal itu tuh bisa berakibat fatal bro Di video ini, kita akan ngasih tau kenapa gak boleh Efeknya apa aja, kemudian nanti akibatnya gimana, nanti gue akan kasih tau Tapi sebagai prolog, gue akan bilang seperti ini Meskipun kamu masih minder, meskipun kamu gak percaya diri Atau mungkin kamu ini masih apa ya, bisa dibilang masih setengah-setengah Kamu harus tetap pegang kendali, kamu harus tetap menjadi pria sejati Intinya kamu tetap berusaha untuk jadi seorang pemimpin Untuk berusaha jadi seorang pria yang kuat, yang keren gitu Yang punya jiwa pemimpin Karena kalau misalkan kamu gak punya jiwa-jiwa maskulin Ya kamu nanti akan loyo, kamu akan tambah minder Dan kamu akan mengabdikan seluruh hidup kamu menjadi budak wanita Nah kalau kamu membiarkan cewek itu yang pegang kendali Maka cewek ini mungkin gak akan peduli sama kamu Gak akan nanya tentang kamu, gak akan ngecat kamu duluan gitu Jadi istilahnya ya kamu hanya dimanfaatkan sama dia Kalau cewek sampai berani memanfaatkan kamu Ngeceng-cengin kamu Bahkan di depan orang lain, di depan teman-teman kamu Kamu di bercandain sama cewek kamu Ya menurut aku itu adalah tanda bahwa Sebenarnya kamu gak cocok sama dia Kenapa? Karena cewek itu berani merendahkan kamu Kalau dia berani merendahkan kamu Bahkan di depan teman-teman kamu sendiri Ya berarti itu tanda bahwa ya kamu tuh gak dihargai sama dia Marwah kamu sebagai seorang pria itu udah hilang Sehingga kalau kamu masih tetap bertahan dalam kondisi seperti ini Jatuhnya ya kamu akan jadi budak wanita Kamu takut kehilangan dia Sebagai gantinya Kamu gak apa-apa diinjak-injak Antar jemput setiap hari Dicuakin sama dia Gak apa-apa Yang penting dia sama aku Nah itu adalah sebuah level yang udah berbahaya bro Kalau kamu berada di level itu Lebih baik putuskan dia sekarang juga Dan recovery Coba balikin lagi mood kamu Coba balikin lagi rasa kepercayaan diri kamu Coba belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat gitu Kenapa? Ya karena sepertinya pesikis kamu itu udah dihancurkan sama wanita Nah kalau kamu masih tetap ngotot Untuk mempertahankan hubungan yang seperti itu Maka ini yang efek yang akan terjadi bro Pertama Kamu akan dipermainkan atau dimanfaatkan sama cewek Jadi meskipun kamu jalan sama dia Kamu mungkin pacaran sama dia Tapi kalau cewek kamu jarang ngecat duluan Jarang telepon kamu duluan Jarang muji kamu Jarang nanya tentang kabar kamu Jarang nanya tentang kegiatan kamu Ya itu tanda bahwa cewek ini hanya memanfaatkan kamu bro Kamu itu mungkin karena kamu kurang kasih sayang sama orang tua Sehingga kamu tuh ngerasa bahwa ketika ada cewek yang dekat sama kamu Kamu tuh udah klepek-klepek gitu Kamu tuh udah bener-bener akalnya udah konslet gitu Sehingga kamu merasa dicintai oleh wanita Padahal wanita itu sedang memanfaatkan kamu Nah ini berbahaya bro Kenapa? Karena kamu merasa dicintai Padahal sebenarnya yang terjadi adalah cewek manfaatin kamu Nah inilah yang akan terjadi ketika cewek yang pegang kendali Sehingga ketika kamu gak nurutin kemauannya si cewek Cewek akan bilang Yaudah kita putus aja Kamu akan konslet dan Oh jangan dong kita jangan putus dong Kenapa? Ya itu tadi Karena kamu kurang kasih sayang Dan kamu merasa dicintai Padahal itu bukan cinta Itu semua hanyalah sebuah pengalih perhatian Itu semua sebenarnya hanyalah pengalian wanita Itu semua adalah permainannya cewek Sehingga kamu itu merasa dicintai Padahal aslinya itu adalah sebuah permainan dan pemanfaatan kamu Yang kedua Kalau kamu membiarkan wanita yang pegang kendali Maka ya gue bilang Sebagian besar wanita itu bukan pemimpin Dan kebanyakan cewek juga gak mau memimpin Jadi kodratnya cewek itu bukan jadi pemimpin Karena pemimpin rumah tangga di Indonesia Itu ya tetap laki-laki Kepala rumah tangga ya tetap laki-laki Makanya di kakak surat keluarga itu Suami itu pasti nomor satu Kenapa? Ya karena dia pemimpin Sesimpel itu Karena gini bro besok kalau kamu serius sama dia Yang akan ngelamar cewek itu kan kamu bro Bukan dia Sehingga mau gak mau yang menentukan hubungan ini Ya kamu sendiri Nah kalau kamu gak mau pegang kendali hubungan ini Ya gimana kamu mau ngelamar dia kan? Ya memang ada beberapa daerah yang mungkin Yang ngelamar itu cewek Tapi kan sebagian besar gak seperti itu Jadi yang namanya laki-laki Kodratnya adalah memimpin Jadi mau gak mau kamu juga harus jadi pemimpin Kalau kamu gak bisa memimpin diri kamu sendiri Ya gimana kamu mau memimpin cewek kamu kan? Sebenarnya sesimpel itu bro Jadi meskipun kamu masih minder, masih loyo dan lain sebagainya Usahakan yang pegang kendali sebuah hubungan itu kamu Jadi yang menentukan Mau putus enggak itu ya kamu Bukan dia Karena kalau dia yang pegang kendali Kamu bisa dipermainkan Yang ketiga Sebagian besar cewek itu gak punya gambaran tentang masa depan Gue kasih tau ke kalian ya Bahwa cewek itu ketika milih cowok Yang dipikirannya dia itu Cuman seputar Dapur, sumur, kasur Jaga anak Hidup nyaman Pengen dipeluk, pengen dicium Udah itu doang Jadi sebagian besar cewek itu Poinnya ketika dia nyari pasangan Intinya adalah Dia tuh pengen hidup nyaman Dan hidup nyaman menurut setiap cewek itu beda-beda bro Gak harus lo kaya Gak harus lo tuh jadi orang yang bener-bener kaya Enggak Yang penting bisa hidup nyaman Ketika punya anak bisa nyekolain Dapet kasih sayang dan lain sebagainya Cewek cuma butuh itu doang Ketika udah nikah ya tentunya Dan itu semua itu bisa terlihat ketika kamu masih pacaran gitu Jadi ketika kalian pacaran Makanya gue selalu bilang gitu Bahwa kalau kamu pacaran itu Kamu harus punya gambaran untuk masa depan Pacaran kamu ini mau dibawa kemana Pacaran kamu ini tuh prospeknya seperti apa Itu harus jelas Gambaran tentang itu semua itu harus jelas Sehingga cewek itu ketika pacaran sama kamu Dia udah tau gitu bahwa hubungan ini mau dibawa kemana Apakah pacaran kalian itu bisa membuat hubungan kalian bertumbuh atau tidak Ketika kamu pacaran sama doi itu efeknya apa Menguntungkan atau merugikan Cewek sebenarnya mikir sampai ke situ juga Tapi bukan gambaran yang terlalu jauh Bukan gambaran yang bener-bener nyata Ya kebanyakan cewek ya kalau pacaran ya dia pengennya seneng-seneng aja Tapi kalau udah hubungannya serius Dia pengen hidup nyaman, aman, centram, dan damai Kamu harus pertimbangkan dua hal tersebut Makanya kalau kamu bisa pegang kendali Maka kamu akan bisa mengarahkan cewek Oh tenang aja besok itu kehidupan kita akan begini-begini dan begini Sehingga kamu tahu dan sehingga kamu paham gitu Ketika kamu bisa mengendalikan hubungan ini Otomatis kamu bisa mengendalikan cewek Kalau kamu udah bisa mengendalikan cewek Ya kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau Karena kamu udah bisa mengendalikan cewek Artinya dia akan setia sama kamu Sebenarnya semua hal itu kembali ke diri kamu sendiri Kalau kamu seorang pemimpin Kalau kamu punya jiwa kesatria Punya jiwa lelaki sejati Cewek akan respek sama kamu Efeknya ketika cewek respek sama kamu Dia akan patuh sama kamu dan menjaga hubungan ini Sehingga kamu gak perlu khawatir dia akan selingkuh atau gak setia Kenapa? Karena cewek udah respek sama kamu Cewek itu kalau udah respek sama cowok Dia gak bakal aneh-aneh Seperti itu bro Semoga bermanfaat dan semangat bro Terima kasih telah menonton